Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Jadi ini adalah bukan sebenarnya isu yang sudah lama dibicarakan. Tetapi satu hal yang menarik dari Kopikatan ini adalah mengangkat satu komponen yang dari dulu sering dilupakan, yaitu penangkatan pasar. Nah, tapi kita ingin mengajak semua peserta untuk melihat gambar besar dulu, konteks besarnya, konteks pembangunan berkelanjutan, dan juga belajar dari leadership. Untuk itu kita panggil Mbak Erna yuk. Ya, yuk. Mbak Erna, saya memanggilnya Mbak ya. Kalau dipanggil Tante enggak boleh. Oke, halo. Halo, Mbak Erna. Saya juga boleh manggil Mbak ya Mbak. Boleh, gratis. Iya Mbak Erna, jadi hari ini kita punya waktu sekitar 50 menit ya Mbak untuk ngobrol. Mbak Erna sudah menyiapkan cerita untuk disampaikan ke kita, tetapi juga berpesan ingin interaktif. Jadi peserta yang ada di ruangan Zoom siap-siaplah untuk berinteraksi dengan Mbak Erna. Baik, silahkan Mbak Erna. Silahkan Mbak Erna. Oke, jadi saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal yang... Enggak ada yang enggak bisa dihilangin. Sorry ininya, ketutup sama foto-foto banyak. Mau siapa suruh mau lihat foto banyak ya. Nah, sudah ya. Oke, jadi kita mulai dengan yang daftar isinya ini emang banyak kelihatannya. Soalnya ini panitianya banyak ngerjain saya. Mungkin dulu waktu Butsi kerja di saya itu kali dia banyak ini ya. Banyak apa, saya banyak dosa sama dia. Jadi sekarang saya dikasih banyak dosa kembali gitu. Just kidding. Ini tugasnya banyak, tapi sebetulnya sih nggak gitu. Nggak gitu berat-berat amat. Karena memang mau juga sambil interaktif gitu. Jadi saya ingin mulai dengan Indonesia dalam pandemi. Itu memang masih banyak ketidakjelasan. Baik, pada waktu awalnya kita dalam kebingungan. Ada kesedihan, ada blessingnya, ada hikmahnya. Kemudian di transisi kita pelan-pelan mulai sadar bahwa ya kita tidak bisa pulih kembali seperti sedia kalah. Dan kemudian mencoba melakukan adaptasi, mencoba untuk disruptive mindset atau merubah pola pikir untuk perbaikan ke depan. Dan segala sesuatu ini, teka-tekinya adalah pasca pandemi COVID-19 ini. Kemana dia mau jalan, apa mau sudah selesai, nanti sesudah akhir tahun atau kembali. Atau kembali ke transisi lagi atau maju berhenti, kita belum tahu. Masih banyak ketidakjelasannya. Sehingga saya di sini tidak merasa berkompeten untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada pasca pandemi. Tapi paling tidak kita bisa melakukan upaya-upaya sesuai dengan pemahaman kita. Mengenai apa permasalahan lingkungan yang terjadi di awal. Karena itu adalah zaman sebelum pandemi. Kita melihat banyak kerusakan, banyak pencemaran dan sebagainya. Dan kemudian kita lihat bahwa itu ternyata bisa bersih, bisa juga diadakan perbaikan. Nah, tapi itu semua tergantung pemimpinnya. Kita tidak bisa terlalu banyak berubah tanpa pemimpin yang baik. Dan karenanya saya mendukung prakarsatikatan ini untuk mengawali tergalangnya calon-calon pemimpin masa depan. Mungkin sekarang juga sudah memimpin di lingkungannya. Karena saya mau mulai bertanya pada anda-anda sekalian. Pemimpin itu dilahirkan atau ditempa sih? Jadi, nah ini saya harapkan dengan melalui Mentimeter. Halo moderator, apakah anda sudah mulai mengoperasi Mentimeter-nya? Ya, jadi bilangin kalau sudah dimulai. Ya, jadi dengan satu kata, sebutkan kenapa seorang menjadi pemimpin. Apa dilahirkan, apa ditempa, atau modalnya banyak, atau kata-kata, atau apa sih persisnya apa. Coba dari pengalaman anda sendiri, atau dari pemimpin-pemimpin di sekitar anda, coba dilihat apa yang menyebabkan seorang menjadi pemimpin. Oke. Karena saya share screen ya. Oke, sebentar. Teman-teman yang sudah pernah menggunakan Mentimeter, ya kita akan menggunakan Mentimeter. Jadi tolong diambil HP-nya. Kita akan masuk ke Mentimeter. Pertanyaan yang pertama, ya pertama masuk ke www.menti.com. Ya, buka browser anda masih mati. Sebaiknya melakukannya di HP, tapi bisa juga di komputer, buka screennya di browser. www.menti.com. Kemudian masukkan kode 176495. Semua ya panelis. Sambil disiapkan. Sambil disiapkan. Tadi dalam satu kata ya Mbak Enna. Ya, tolong cari satu kata. Apa satu kata, bagaimana seseorang menjadi pemimpin. Saya tadi tanya juga apakah itu. Saya sering ditanya, pemimpin tuh dilahirkan atau ditempa. Saya bilang, wah dulu saya memang pernah menjadi topnya pemimpin, menteri gitu ya. Tapi itu presidennya itu adalah teman satu fraksi sama saya di putusan golongan di MPR. Nah, ini KKN bukannya gitu ya. Bisa dianggap KKN, bisa dianggap dia percaya sama saya gitu. Tapi tunggu dulu, saya bukan hanya waktu itu jadi pemimpin. Saya juga dari SD sudah ketua kelas misalnya. Nah, ini hal-hal seperti ini. Ingin saya, saya gali dari Anda yang, dan selain ditempa atau di, nah ada dilatih, ada antusias, belajar, bagus tuh. Oh, ada yang kepepet. Keren. Ada yang kepepet. Ya, ya. Mungkin ada yang bapaknya semangat atau, eh itu dua kata ya. Gak apa-apa deh, dua kata boleh nih berpikir mereka, bagus nih. Terus, apa? Udah mulai disatukan di mentimeternya belum? Sedang ya. Oke. Ya jadi, memang ada orang menjadi pemimpin itu kebetulan ketendang-tendang oleh keadaan. Ada yang dari kecil, dia mau jadi pemimpin yang itu. Ya, dia mau jadi orang yang bermanfaat. Mau jadi guru, mau jadi dosen, dokter, segala macam. Tapi juga kadang-kadang kita menjadi pemimpin secara kebetulan gitu. Ya. Tapi apapun itu, kita perlu menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin. Oke, kalau udah, ini kan sudah bisa disimpulkan gak sama mentimeternya. Nanti kan dia masuk-masuk lagi sendiri juga gak apa-apa. Tapi ada yang visioner, punya passion, integritas, Mbak. Dipercaya. Sudah dicampur belum? Yang ini tidak dihitung, Mbak. Tidak dijadikan. Enggak, enggak. Gambar mentimeternya udah digabung belum? Dirabung belum? OMG. Oke. Oke. Gambar besarnya. Ya. Tidak keluar, Mbak. Maaf. Adanya yang satu-satu ini. Oh, alah. Jadi kita gak bisa ngelihat gabungannya. Gabungannya. Yang misalnya mentimeter itu kemudian... Ada kata-kata yang besar itu ya. Itu bisa. Ya, betul. Kita bisa lihat yang mana yang paling... Yang paling... Kita merasa paling cocok kalau satu-satu gini kan kita gak bisa lihat ya. Jadi, kalian gak ada mentimeternya. Sorry. Saya... Mestinya tanya dulu. Punya enggaknya. Oke. Kita lanjut aja. Stop share. Balik ke Mbak Anna ya. Mbak Anna share lagi. Mbak Anna harus share lagi screennya. Oke. Selanjutnya kita mulai dengan perspektif pembangunan berlanjutan. Ya. Jadi, awalnya itu memang dimaksudkan untuk meng... Adanya untuk mengakomodir keterbatasan sumber daya alam atau daya dukung lingkungan hidup untuk menuhi kebutuhan masyarakat yang untuk sekarang dan yang akan datang. Serta juga kebutuhan untuk yang masyarakat paling bawah untuk bisa mengakses juga sumber daya lingkungan dan ekonomi. Jadi, ini memang saling terkait ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dan karenanya penting diterapkan pendekatan holistik di mana semua itu saling terpadu. Mungkin ada yang belum tahu itu gimana sih sejarahnya dulu sampai ada sustainable development itu tuh gimana tuh. Dan kok bisa dunia semua sepakat sampai ada sustainable development goals. Nah, itu dulu-dulu-dulu di jaman tahun 70-an itu yang pertama acara dunia adalah mengenai lingkungan hidup. Lingkungan alam di Stockholm, itu sangat terkenal. Kemudian juga mengenai Rio, itu juga Stockholm, itu 20. Dan umumnya masih tentang alam dan lingkungan hidup. Nah, tahun 1987 itu ada yang namanya komisi Bruneland, itu menerbitkan buku or common future dan anggotanya itu dari seluruh dunia, termasuk Pak Emil Salim. Dan menghasilkanlah konsep sustainable development itu. Bahwa nggak bisa lingkungan aja, nggak bisa ekonomi aja, nggak bisa sosial aja. Harus bareng, baru bumi dalam keadaan seimbang. Nah, kemudian waktu itu konsep ini bergulir. Ada isu perubahan iklim mulai timbul di Rio, kemudian ada million development goals tahun 2000, sampai terus-terus-terus sampai ada deklarasi Paris mengenai perubahan iklim, dan ada sustainable development goals tahun 2015 ini. Jadi ini adalah suatu perjalanan sejarah yang makin lama makin berkembang, makin lama makin baik itunya. Konsepnya makin matang. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan ini juga kemudian berevolusi lebih lanjut. Dulu mungkin yang dari perusahaan tahu mengenai, sering disebut sebagai people, planet, dan profit. Jadi, tapi kemudian profit mau sendiri, mereka diganti menjadi prosperity yang dalam kemudian penyusunan SDGs atau tujuan pembangunan milion ini, maka ditambah dengan dua P lagi. Jadi selain people, planet, dan prosperity ditambah partnership dan peace. Karena tanpa partnership dan tanpa peace, maka tidak bisa tercapai SDGs-nya. Ini kemudian berevolusi menjadi MDGs. Ingat kan, MDGs pada tahu, silakan kalau ada yang mau mulai bertanya, masuk ke Q&A aja supaya nyanti saya, supaya tidak bosan. Saya akan potong-potong moderator, supaya kalau ada pertanyaan saya bisa potong presentasinya dan melihat para hadirin. Oke, jadi ini kita lihat MDGs dulu, hanya 8 goals-nya, dan kemudian SDGs menjadi 17 goals. Konsep pembangunan berkelanjutan jadi mekar, melar. Dari 1 menjadi 5 yang khusus, dan 17 yang umum. Di tiap goal itu, apakah itu mengenai kesehatan, mengenai gender, mengenai energi, mengenai air, itu tuh semua itu konsep pembangunan berkelanjutan itu utuh. Ada ekonominya, lingkungannya, dan sosialnya. Silahkan di cek sendiri. Nah, jadi tujuan pembangunan milenium itu, itu universal, dan memelihara keterpaduan antara pilar-pilar lingkungan, ekonomi sosial, tapi juga sangat kuat komitmen terhadap akasasi manusia, dan fokus pada perempuan, kaum lansia, dan kaum muda. Karena dianggap itu layak memperoleh perhatian khusus untuk keberlanjutan umat manusia. Kata kelola itu sangat penting, good governance. Jadi ada partisipasi, akuntabilitas, dan sebagainya. Dan juga dukungan data yang progresif. Nah, kalau kita melihat SDGs ini, maka memang masing-masing goal itu sangat terkait. Kita nggak bisa misalnya hanya bicara tentang energi, tanpa melihat bahwa energi itu bisa mengangkat kemiskinan. Kalau sampai ke listrik, sampai ke pelosok-pelosok. Bisa juga membantu masyarakat di pesisir. Kalau mereka dibuatkan cold storage untuk produk ikannya. Bisa membantu juga kesetaraan gender. Demikian pula kesetaraan gender itu terdapat di 12 dari 17 goal ini. Di tiap goal itu ada kaitan antara apakah itu air bersih, apakah itu pangan, apakah itu perkotaan dengan pemberdayaan perempuan. Itu ada di masing-masing goal. Nah, tapi untuk pencapaiannya, pencapaiannya perlu dilakukan secara terpadu. Tidak diurai lagi satu persatu, melainkan sebuah kesatuan yang saling terikat dan untuk itu ada kemitraan. Jadi partnership itu adalah kemitraan kerjasama di mana manfaat dan risiko ditanggung bersama. Ada membangun bersama, berbagi sumber daya, berbagi risiko. Dan ada di sini beberapa prinsip-prinsip kemitraan yang dimasukkan di sini. Nah, Maslo ini bocoran buat nantimeter berikutnya nih. Oke, jadi bagaimana kita menggalang kemitraan dengan Sustainable Development Goals? Karena fokus pembicaraan kita sekarang adalah pada bidang lingkungan hidup, hutan dan kelautan, maka tiga-tiganya itu adalah pilar lingkungan yang berada di lapisan ini. Hijau dan biru sini. Dan kemudian kita mau kaitkan dengan pilar sosial, yaitu kesejahteraan masyarakat yang di tengah ini. Ada banyak, ada kesehatan, pendidikan, kesejahteraan gender, lapangan kerja, perkotaan dan sebagainya. Nah, ini mereka meskipun di dalam SDGs dinyatakan sendiri-sendiri, tapi kalau kita ingin mencapai, maka kita perlu mengaitkan tujuan yang satu dengan tujuan lain. Kita lihat siapa ada mitra, ada teman di sana, kemudian kita kaitkan dengan diri kita. Jadi kita perlu menemukan mitra yang tepat untuk membangun kemitraan-kemitraan ini. Jadi partnership itu bisa antar pelaku, antar stakeholder, bisa antar sektor atau antar wilayah. Jadi dengan membangun sinergi melalui kemitraan itu, maka kita bisa memperluas dan memperdalam dampaknya. Nah, coba saya berhenti sebentar di sini. Apakah sudah ada Q&A moderator atau ada yang sudah diberikan? Mbak Erna, saya ingin mengundang peserta pikatan. Jadi peserta dari pikatan itu kami minta untuk menyiapkan pertanyaan sebetulnya perkelompok ya, mitra. Jadi setiap kelompok harusnya sudah punya pertanyaan yang akan diajukan. Jadi kita coba tawarkan dulu kepada pikatan. Pikatan satu, kelompok satu ya. Ya, pikatan satu, kelompok satu. Ada perwakilan yang akan mengajukan pertanyaan kepada Mbak Erna. Kalau ada, bisa langsung nyalakan videonya. Harusnya sekarang sudah bisa. Atau suara dulu supaya kita bisa dengar. Kelompok satu, pikatan satu. Kalau tidak, angkat tangan. Belum ya. Kalau gitu, kita bisa masuk ke pikatan dua, kelompok satu. Boleh. Pikatan dua, kelompok satu. Pertanyaan kepada Mbak Erna. Ini kesempatan langka. Bisa tanya langsung. Oh iya Mbak Erna, kita selain yang ada di Zoom dari peserta kopikatan, kita juga menayangkan ini di Youtube Mbak. Oh gitu. Jadi boleh disapa juga, buat peserta di Youtube. Ya. Kelompok dua. Kelompok dua. Ya, saya ada pertanyaan. Dari pikatan satu atau dua? Pikatan satu. Oke, silakan. Bisa dinyalakan videonya. Ini kebetulan, nah oke, baru diizinkan sama hasilnya. Oke. Terima kasih. Agus. Iya. Nama saya Agus Rahmat dari pikatan satu, kelompok dua. Yang saya ingin tanyakan, Ibu, capaian SDGs kita untuk saat ini skala nasional seperti apa ya? Atau bagaimana capaian SDGs kita untuk skala nasional? Itu dulu aja, Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ada lagi? Ada lagi, kita tiga pertanyaan ya. Kelompok lain, silakan. Tadi kelompok dua, sudah. Boleh, kalau dari kelompok itu ada, tidak ada. Mungkin dari waktu mengisi formulir ada pertanyaan yang disiapkan. Ada pertanyaan yang lain. Mungkin bisa, oh ada yang angkat tangan. Boleh langsung dinyalakan videonya atau? Ada yang resen? Halo? Iya, silakan Pak. Bisa dengar suara saya? Bisa. Oh iya. Bapak putih. Ini mau tanya ini. Silakan Pak. Silakan. Tapi kok videonya tidak kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan? Oke, oke, oke. Ini pertanyaannya adalah gini. Oke, kelihatan. Di negara maju, yang menerapkan private properties, rata-rata SDA-nya kan awet. Tidak punya yang rusak gitu. Sedangkan di negara berkembang, termasuk di Indonesia, kalau diamanatkan di Undang 45 tahun pasal 33 itu kan, penerapannya menerapkan state properties untuk sebenarnya alamnya. Tapi kenyataannya justru malah yang kita tahu sendiri lah. Kira-kira ya tambah rusak gitu lah. Kira-kira apa perlu kita misalnya beralih dari state properties ke private properties gitu. Terima kasih. Misalnya dari properti lahan, maksud Anda? Lahan milik pemerintah ke milik pribadi gitu. Halo? Pak Srianto? Ya. Tadi Ibu Erna klarifikasi pertanyaannya. Masih mute. Halo, Pak Srianto. Pak Srianto bisa di... Ya, ya, ya. Begitu. Begitu. Jadi maksudnya lahan, lahan, lahan. Jangan lagi ada dikasih lahan buat perodangan atau perusahaan gitu ya. Semuanya lahan pemerintah aja gitu. Menurut Anda maunya gitu? Ya. Oke. Dua dulu Mbak Erna. Yang mengingat waktu. Oke, yang tadi yang SDGs di Indonesia, saya tuh punya yang paling-paling terakhir kemarin dulu. Tapi tadi barusan saya coba cari, susah saya memasukkannya di sini. Kadangnya itu persisnya gol per gol. Saya minta email Anda, saya langsung email sesudah presentasi ini. Jadi itu adalah presentasi Mbak Penas mengenai sampai di mana SDGs di Indonesia sekarang. Dengan adanya COVID ini sudah beberapa bulan dan juga adanya resesi ekonomi di beberapa negara. Jadi itu saya lengkap. Anda bisa membaca semuanya. Jadi saya minta emailnya deh. Oke. Yang berikutnya adalah mengenai seproperti pemerintah jangan jadi properti swasta itu juga mungkin kurang realistis Pak Srihanto. Karena pemerintah tidak punya kapasitas untuk mengolah semua properti itu. Dan diperlukan juga modal, diperlukan tenaga, diperlukan kegiatan ekonomi, marketing, dan sebagainya untuk menjual produk-produknya. Jadi kita jangan dari ekstrim satu ke ekstrim lain. Tapi bagaimana kita membuat keseimbangan, menjaga lingkungan, ekonomi itu juga perlu untuk juga mengangkat status sosial masyarakat serta memperbaiki lingkungan. Kita tidak bisa pemerintah, kalau tanah pemerintah hanya di proses-proses tidak diperbaiki juga maka tetap rusak gitu. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Oke Mbak Erna. Boleh satu lagi? Oke. Ini dari peserta bernama Pak Apri Sep, atau biasa dipanggil Apri. Silakan. Bisa agak keras sedikit videonya sebenarnya. Ya, bisa dengar suara saya Ibu. Nama saya Apri Sep. Saya ada pertanyaan terkait sustainable development ini Ibu. Jadi, sustainable development ini adalah apa? Sampai yang bergantungan ya. Dari awalnya sebenarnya kan tujuhnya adalah berbasis ekosentrisme dari awalnya. Tapi saya kemarin itu membaca artikel, jurnal terkait sustainable development dari kujur pantensis atau filosofis. Di situ ternyata di sustainable development itu yang dari awalnya pandangan ekosentrisme. Tetapi sekarang sudah bergeser ke antropotentrisme. Kalau kita lihat. Maaf suara Anda tidak kurang jelas tadinya apa, menjadi apa? Ya. Jadi, semangat awal dari sustainable development itu adalah pandangan ke arah ekosentrisme Ibu. Tapi setelah kebelakang ini, setelah kita lihat, menurut artikel tersebut bahwa dari segi-segi pengambilan keputusan dari sustainable development terkadang mengambil dari sisi lebih banyak ekonomi dengan metode-metode cost-benefit value, cost-cost benefit assessment dari artikel tersebut, menyatakan bahwa ada teraguan-raguan dengan sustainable development yang tak kenakan berpandangan bahwa sistem tersebut, sustainable development tersebut, kurang memperhitungkan aspek lingkungan seperti itu. Karena menggunakan, lebih banyak menggunakan kalkulasi cost-benefit seperti itu. terima kasih. Ya, memang itu masih merisaukan karena sustainable development belum dilaksanakan belum disanakan secara utuh dan secara seimbang antara ketiga aspeknya. Kalau memang selama ini juga kebanyakan, yang menang itu ekonomi, kepentingan ekonomi, baru sosial dan lingkungan hidup. Sekarang kita mencoba untuk semua itu sama pentingnya. Tidak ada yang lebih penting dari yang lain, itu semua harus sama, baru kita mengperoleh masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Bisa dikembalikan? Ini saya. Silakan, Mbak Erna. Tak ingatkan waktu saja. Kita masih punya 10 menit. Tadi Mbak Erna masih ada satu pertanyaan juga ya. Ya, tapi saya belum bisa kembali ke share screen saya. Tadi diambil ke situ. Diganti oleh share screennya, Butsi, sehingga share screen saya itu Langsung, Mbak, langsung saja boleh bisa memutuskan yang share screen. Saya sudah tidak. Ini sudah screennya, Mbak Erna. Oke. Oke, good. Jadi, saya ini lagi. Kembali ke ya, kembali ke menggalang kemitraan itu. Jadi, kita memang perlu untuk tadi, yang tidak hanya di bidang ekonomi, tidak hanya sosial, tidak hanya lingkungan, tapi saling terkait. Ya, itu yang satu. Terus juga ada keterkaitan antar pemain. Jadi, tidak hanya sesama LSM, tapi juga LSM, dunia usaha, pemerintah, pergeruan tinggi, makin baik kemitraan antar pelaku ini, multi-stakeholder partnership ini, maka makin utuh konsep yang dihasilkan dan program yang dihasilkan masih makin manfaat untuk banyak orang. Jadi, dalam kemitraan itulah sinergi diperlukan. Sehingga, kalau boleh, saya kemudian sekarang tadi, menggalang kemitraan. Apa strategi pemikirannya? Apa ciri, prinsip, metoda untuk menggalang kemitraan? Tadi sudah banyak bocorannya di beberapa konsep-konsep yang tadi. Coba di Mentimeter ya Mbak? Ini kan sekarang, silahkan. Jadi, teman-teman, balik lagi ke Mentimeter. Kita akan masuk ke yang kedua. Pertanyaannya, bagaimana menggalang kemitraan? ini dengan satu kata, tapi boleh mengisi lebih dari satu kali. Nah, mulai nih. Ya, gitu dong. Ini, maaf tadi formatnya salah. Ya, tuh. Kita berlomba-lomba mengisi sebanyak mungkin. Kalau tadi mendengar, sudah bisa dapat contekan ya Mbak Yana. Ya, silahkan. Ditulisnya di Mentimeter. Masuk ke www.menti.com kode 176495. Ini ada Profesor Samuel dari Unceng. Beliau hanya menulis di chat mengenai melayani. Mungkin ini tool untuk Mentimeter ini tolong dimasukin oleh ada yang mengetikan melayani, tolong. Oleh kalian, ya. Oke. Hmm, kepercayaan perlu tinggi. Betul. itu ini wingtong. Ya. Ya. Terus. Ya. Ya. Jadi, sambil Sambil kita melakukan ini, dan juga karena waktunya sebentar lagi selesai, maka, oh masih ya, sorry. Gak apa-apa Mbak, Mbak Enna mau share screen ya. Silakan, Mbak Enna share screen aja, masih boleh terus memasukkan kata-katanya ke Mentimeter, biar nanti ada hasilnya, tapi saya stop dulu. Silakan Mbak Enna. Ya, ya jadi, Mbak Enna aku punya share screen. Oke, ini dia. Hilang dia. Ya, jadi yang screen terakhir, sesudah tadi di Mentimeter itu, maka saya ingin menutup ini dengan kita menyadari bahwa dengan dadanya SDGs, apalagi adanya COVID, maka perubahan tidak terelakkan lagi gitu. Jadi, mesti kita menyesuaikan dengan perubahan itu, apakah dalam prosesnya, ataupun di dalam hasilnya. maupun juga gaya pemimpinannya. Kita tidak bisa lagi hanya bekerja di lingkungan kita sendiri, kita perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain supaya apa yang ingin kita lakukan, apa visi-visi kita itu bisa menjangkau lebih banyak dan juga memberikan hasil lebih banyak. Jadi, melalui pemikiran, tapi memang penting sekali bahwa tata kelolanya ya, good governance-nya, bahwa transparan, partisipatif, dan juga akuntabel, dan lain-lain. Dan disertai data yang kita peroleh dari mana-mana bisa, tapi bisa saling counter-check supaya akurat. Nah, yang juga penting adalah membangun program-program terpadu. Kalau kita di hutan, misalnya menangani program kehutanan, dan dengan masyarakat sekeliling situ kita mendorong untuk adanya penghasilan tanpa merusak hutan. Dan itu semakin banyak sekarang ya, apakah dengan madu, dengan kopi, dengan rotan, dan lain-lain, itu pembibitan dan sebagainya. Maka itu masyarakatnya bisa sejahtera, derajat sosialnya bisa naik, tapi juga lingkungan lebih terpelihara. Program restorasi lingkungan misalnya, restorasi hutan, restorasi tambang, dan sebagainya, itu juga bisa menghasilkan kegiatan potensi ekonomi buat masyarakatnya. Jadi, kita selalu berpikir jangan hanya salah satu saja, tapi berbareng-bareng. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih banyak, semoga Anda-Anda menjadi pemimpin yang baik. Dan nanti kalau sudah jadi pemimpin, halo-halo ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Erna. Terima kasih. Nggak cukup ya rasanya kalau cuma ngobrol sebentar. Kalau tahu sudah hampir satu jam. Ya, terima kasih, Mbak Erna. Saya yakin peserta berharap satu waktu Mbak Erna tidak keberatan bisa kita undang lagi. Mungkin tidak di kelas besar, bisa juga di kelas kecil. Atau diskusi lain. Karena satu hal yang kita juga ingin dorong adalah bahwa peserta tidak hanya tergantung pada apa yang direncanakan oleh Panitia Kepikatan ya. Bahwa kan sebagai seorang pemimpin harus visioner. Tadi Prof. Samuel juga mengiakan ya. Harus visioner, harus juga mengambil inisiatif. Jadi bisa juga mengundang Mbak Erna untuk ngobrol dengan kelompok yang lebih kecil ya. Mbak Erna. Mbak Erna. Mbak Erna. Mbak Erna. Terima kasih.